Mas Mau kemana mas? Ini pengelama kerja Pengelama kerja Yaudah mas, bukan ya? Yai Mau ingat kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran Sekarang cari kerja, sulit mas Yang sabar ya mas Tetap semangat Oke Sudah ya mas? Bapak baru tuh Terima kasih mas Digitam Digitam Maksindo Mesinnya penusaha sukses Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha UMKM dan masyarakat Toko mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha UMKM dan masyarakat Toko mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo mesinnya pengusaha sukses Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk konfirmasi 0813 2969 5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas Mesin Maxindo telah teruji Digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha Menggunakan teknologi termutakhir Dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan polaritas H Atau scan dan searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359 Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran akan menentramkan hati Menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh Dengan ukuran 8,5 x 11 cm Dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab Raudyolahu anhu berkata Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan hubungi 0852-3240-6239 Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran Setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat Live, Niaga TV dan Robani TV Nabi Allah Surah Tursun juga mengatakan Al-Riba, Isna, Aw Salatun Wasabu'una Baban Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu Adenaha yang paling rendah Misil ayyan kihar rojulu umma Seperti seorang yang menzinai ibunya Anda ingin membuang umum riba dan bertaubat? Seluruhkan untuk fakir miskin Melalui baik tumal robain Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009 Untuk konfirmasi atau info selengkapnya Hubungi 081329 Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Sebelum kita lanjutkan Membaca dan mentelaah buku Sifat Azawjah As-Suliyah Karya Syekh Amar Ibn Abdul Man'im Salim Hafizullah Ta'ala Ada satu keterangan tambahan Yang ingin saya sampaikan Tentang Perkenaan dengan pelacuran di masa Jailiyah Pelacuran yang tersebar di masa Jailiyah Itu ada dua majam Majam yang pertama adalah pelacuran Namun dalam bentuk pernikahan Kemudian yang kedua adalah pelacuran umum Pelacuran jenis yang pertama Pelacuran dalam bentuk pernikahan Ini menjadi profesi sebagian budak perempuan Yang tidak memiliki Tuan yang mau menjaminnya Atau Sebagian perempuan merdeka di masa Jailiyah Yang dia tidak punya rumah dan keluarga Yang melindunginya Sehingga Perempuan ini kemudian Berada di satu rumah Dan dalam waktu yang bersamaan Dia bersepakat dengan Sejumlah laki-laki Tugas laki-laki tersebut Rame-rame menafkainya Memenuhi kebutuhannya Dan memenuhi apa yang jadi hajatnya Dan dia pun mau dikumpul oleh Berada dikumpul oleh sejumlah Laki-laki tersebut Jika perempuan ini hamil Kemudian melahirkan Dia akan kirim seseorang yang memanggil semuanya Lantas Dia akan berkata kepada mereka semua Kalian telah mengetahui Perbuatan yang kalian lakukan Dan aku telah melahirkan Dan ini adalah Anakmu Kemudian dia Sebut nama orang yang dia sukai Lantas anak tersebut Dinasabkan kepadanya Inilah Pelacuran dalam bentuk pernikahan Kemudian yang kedua Pelacuran secara umum Pelakunya Mayoritasnya adalah budak perempuan Namun Boleh jadi ada juga Beberapa gelintir Perempuan merdeka yang melakukannya Wawa'idhan ala wajah ini Pelacuran dalam bentuk umum Yang ini didominasi oleh budak Itu terbagi menjadi Dua Dua macam Atau dua bentuk Yang pertama Sebagian pemilik budak Mewajibkan Pada budak perempuannya Untuk menyetorkan Harta atau uang Dalam nominal yang besar Yang ini Ditagihkan oleh Pemilik budak Setiap bulannya Akhirnya Para budak perempuan ini Mencari penghasilan Dengan melacur Karena Mereka tidak punya Kemampuan Untuk membayar Nominal besar Yang dibebankan Pada mereka Oleh Tuhannya Dengan profesi yang bersih Akhirnya Mereka pun Berprofesi Melacur Kemudian Bentuk yang kedua Ini bentuk Yang kedua Pelakunya sama Pelacur Kalau Namun ini Kalau tadi Tidak dikoordinasi Tidak dikoordinir oleh Pemilik budak Pokoknya Dilepas Kalian wajib Setor Setiap bulan Sekian Kalau tidak Nanti akan Disiksa Nah Kemudian Bentuk yang kedua Sebagian Pemilik budak Mereka menempatkan Budak perempuan Yang masih muda Di sejumlah kamar Kemudian Kamar Atau rumah Rumah kecil tersebut Dipasangi Bendera Yaitu Bendera Berwarna putih Tanda kalau ini Adalah Rumah pelacur Dipasangi bendera Dan bendera ini Menjadi simbol Dan tanda Liman Aradha Yaqdia Minhunna Hajatahu Siapa yang mau Berzina Dengannya Nah Rumah-rumah pelacur Ini disebut Dengan sebutan Al-Mawakhir Wakahanudahan adalah Para pemilik budak Mendapatkan Kucuran Dari balik Perempuan-perempuan Ini Harta yang berlimpah Jika Budak Perempuan tersebut Menolak Atau Tidak mau Melakukan Hal yang kecil ini Akan dipukul Oleh tuannya Dan dipaksa Untuk melakukan Profesi tersebut Supaya Sumber penghasilan Bagi Sumber penghasilan Yang kotor Dari tuan Pemilik budak Ini Tidak terhenti Di antaranya Contohnya Adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul Tokoh orang Munafik Di masa Nabi Dia punya Enam budak Perempuan Yang masih Belia Dan cantik-cantik Yang dia Paksa Untuk Melacur Dalam rangka Untuk Supaya Menghasilkan Pundi-pundi Rupiah Dalam bahasa kita Itu dua Itu dua jenis Perbudaan Atau Dua jenis Kegiatan Melacur Yang ada Di masa Jeliah Kemudian Kita lanjutkan Di halaman Tentang Wanita yang Selainnya Jadi Kriteria Istri Adalah Wanita yang Dhaqiyah Najibah Wanita yang Dhaqiyah Wanita yang Cerdas Najibah Dan wanita Yang mulia Maka Tidaklah Seorang Laki-laki Antusias Untuk Memilih Untuk Dirinya Untuk Jadi Pasangan Hidupnya Adhaqiyah Wanita yang Cerdas Yang Bahasa Orang kita Katakan Encer Otaknya Kemudian Al-Aqilah Yang Berakal Berakal Ini Terjemah Bebasnya Adalah Tidak Terlalu Mengedepankan Perasaan Tidak Terlalu Baperan Akalnya Lebih Lebih Dominan Daripada Perasaannya Dan Itu Berbeda Dengan Cerdas Dan Encernya Otak Sebagian Perempuan Dia Cerdas Namun Sangat Mengikuti Perasaan Dalam Dalam Masalah Sikap Terhadap Suami Dan Hal-hal Yang Lainnya Maka Dia Dhaqiyah Namun Tidak Akilah Idealnya Kalau Bisa Dapat Wai para Single Wai para Jumlo Jari yang Dhaqiyah Akilah Cerdas Orangnya Encer Otaknya Dan Dia Adalah Orang Yang Tidak Terlalu Mengedepankan Perasaan Kadang Saja Dan Itu Pun Langkah Terjadi Namun Umumnya Dia Bisa Sikapi Dengan Nalar Sehat Kemudian Pertimbangan Mendalam Dan Membaca Sesuatu Secara Objektif Tidak Dibaca Dengan Perasaan Alias Baper Kemudian Najibah Dia Adalah Wanita Yang Mulia Karena Hal Ini Karena Kelebihan Hal Ini Oleh Karena Itu Maka Wanita Yang Dungu Yang Dungu Kata Orang Yang Loding Lama Tidak Nyambung Tidak Ngomong Meskipun Dia Cantik Tidak Cantik Luar Biasa Namun Sering Kali Tidak Ngomong Tidak Nyambung Dijelaskan Sesuatu Sudah Sejelas Jelasnya Ternyata Sama Sekali Tidak Faham Itu Hamqa Ghubiyah Kemudian Demikian Juga Jangan Memilah Al-Kharka Al-Kharka Itu Adalah Al-Latila Tastati'u Antakuma Bi'amri Napsiha Dia Adalah Wanita Yang Tidak Mampu Untuk Ngurusi Dirinya Sendiri Tidak Cantik Namun Dia Tidak Bisa Apa Apa Semuanya Serbah Harus Dilayani Karena Dia Tidak Bisa Ngapa Ngapa Tidak Bisa Ngurusi Urusan Dirinya Sendiri Jika Urusan Dirinya Sendiri Saja Dia Bergantung Kepada Orang Faklan Lebih Lagi Ngurusi Suaminya Anak Anaknya Nanti Wabaitih Dan Rumahnya Maka Lebih Tidak Terurus Nanti Karena Ngurusi Dirinya Sendiri Saja Dia Harus Pakai Pembantu Harus Ada Pembantu Yang Ngurusi Dirinya Betul Sangat Cantik Namun Semuanya Harus Dikerjakan Pembantu Mungkin Mungkin Bahasa Sederhananya Untuk Masak Super Mie Saja Dia Perlu Ada Pembantu Yang Memasakkan Ibnu Ibn Qudama Al Maqdisi Rahim Allah Ta'ala Mengatakan Al Murni Waya Khtar Dan Seorang Laki-laki Memilih Dhatil Aqli Wanita Yang Berakal Wanita Yang Terkenal Dan Diketahui Dia Adalah Wanita Yang Ketika Punya Masalah Ketika Ada Hal Yang Menyedihkan Dan Hal-hal Yang Membingungkan Dia Bisa Berpikir Tenang Ini Tentu Perkenaan Dengan Diketahui Dari Kebiasaannya Perlu Cari Informasi Dari Orang Tuanya Atau Dari Kawannya Atau Dari Tetangganya Wanita Yang Suka Meratap Ketika Ada Keluarganya Meninggal Dunia Bisa Dipastikan Dia Adalah Bukalah Wanita Yang Berakal Wanita Yang Berakal Dia Bisa Lebih Mendalikan Diri Dia Bisa Mengatakan Pada Dirinya Ketika Keluarga Saya Meninggal Dunia Untuk Apa Saya Teriak Menangis Dengan Bersuara Yang Mati Tetap Mati Yang Meninggal Tetap Meninggal Teriaan Yang Lantang Sampai Serak Sampai Habis Sampai Habis Suara Itu Tidak Akan Mengubah Realita Dan Kenyataan Sehingga Dia Tidak Akan Merata Kemudian Dahlah Dia Menjadi Alhamqa Wanita Yang Dungu Maka Kenapa Demikian Karena Nikah Itu Diinginkan Dari Pernikahan Itu Adalah Pergaulan Dan Tidak Layak Pergaulan Bersama Wanita Yang Dungu Dan Tidak Akan Nyaman Hidup Rumah Tangga Bersamanya Bahkan Boleh Jadi Menular Hal Tersebut Pada Anaknya Sehingga Ada Ungkapan Yang Mengatakan Menikahi Wanita Yang Dungu Karena Anaknya Terlantar Dan Membersamainya Adalah Satu Benjana Dan Demikian Pula Demikian Perkataan Ibnu Kudama Dan Kami Katakan Sebagaimana Demikian Laki-laki Maka Demikian Pula Tidaknya Perempuan Jangan Jangan Menikah Dengan Lelaki Yang Dungu Lelaki Yang Tidak Nyambung Dijak Ngomong Nggak Faham Ketika Dijelaskan Meskipun Sudah Dengan Bahasa Yang Sangat Sederhana Pelajar Dijak Antara Contoh Praktisnya Adalah Lelaki Yang Idiot Atau Kalau Di Istilah Di Jawa Itu Ada Istilah Tidak Gila Namun Cuma Agak-agak Saja Kurang Satu Satu Strip Gitu Kata Orang Namun Dia Bukan Bukan Orang Gila Namun Cuma Enggak Full Enggak Penuh Kemampuan Berfikirnya Enggak Penuh Miring Sedikit Gitu Namun Miringnya Enggak Sampai Miring Yang betul Miring Enggak Cuma Miring Dikit Nah Maka Enggaknya Perempuan Juga Perlu Pikir-pikir Untuk Perlu Pikir-pikir Untuk Nikah Dengan Laki-laki Semacam Ini Sama Kondisinya Nikah Dengan Laki Semacam Ini Bisa Dipastikan Suami Tersebut Tidak Akan Bantu Masalah Pendidikan Anak Sehingga Anak Terlantar Kemudian Dia Boleh Jadi Punya Kambuhan Kondisi Yang Lebih Parah Sehingga Membersamainya Satu Hal Yang Nilainya Adalah Bencana Dan Adalah Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Minta Saran Kepada Istrinya Dalam Banyak Urusan Beliau Dalam Sejarah Hidup Umul Muminin Khatijah Binti Qwalid Radul Anha Mayadulu Ala Dalik Terdapat Hal-hal Yang Menurutkan Hal tersebut Diantaranya Ketika Nabi Ketakutan Karena Baru saja Ketemu Maka Ketika Pulang Ibunda Khatijah Radul Ta'ala Anha Bisa Punya Sikap Yang Sangat Bagus Menenangkan Nabi Sallallahu Assalam Normalnya Perempuan Kecuali Orang-orang Yang Allah Istimewakan Ketika Suaminya Pulang Dalam Keadaan Takut Maka Bisa Dipastikan Respon Isir Adalah Semakin Ketakutan Namun Tidak Dengan Ibunda Khatijah Binti Khuwalid Radul Ta'ala Anha Dia Malah Bisa Menenangkan Suaminya Yang Ketakutan Maka Beliau Sungguh Wanita Yang Sangat Berakal Wahada Dan Hal Ini Menunjukkan Sempurnanya Akal Ibunda Khatijah Radul Ta'ala Anha Dan Menunjukkan Beliau Orang Sangat Cerdas Dan Orang Sangat Mulia Suami Yang Pulang Dalam Keadaan Menggigil Ketakutan Khawatir Cemas Dengan Nasibnya Dan Keadaan Dirinya Itu Bisa Jadi Tenang Dengan Kalimat Kalimat Yang Disampaikan Oleh Ibunda Khatijah Binti Khwailid Radul Ta'ala Anha Dan Semisal Ibunda Khatijah Adalah Umu Salama Tadkala Beliau Memberikan Asyarat Memberikan Saran Pada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Saat Perjanjian Hudaybiyah Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Menyampaikan Pada Para Sahabat Kita Tidak Bisa Lanjut Umrah Sampai Ke Ka'bah Kita Berhenti Disini Mari Kita Tahalul Dari Umrah Ketika Nabi Sampaikan Demikian Tidak Ada Respon Positif Satupun Dari Sahabat Beliau Sedih Kemudian Beliau Masuk Ke Tendanya Umu Salam Dan Beliau Dapat Solusi Maka Solusi Dari Ibunda Umu Salam Radul Ta'ala Anha Beliau Minta Agar Nabi Keluar Saja Keluar Dari Tenda Menyembelih Nusuk Menyembelih Hewan Hadyu Statusnya Namanya Dam Ihsar Karena Tertahan Tidak Bisa Sampai Sampai Ka'bah Kemudian Membagel Tukang Cukur Supaya Menggudul Rambut Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Nabi Melaksanakan Apa Yang Disarankan Oleh Istrinya Betul Saram Saran Yang Mujarab Maka Kau Muslimin Mengikuti Nabi Sallallahu Assalam Dalam hal Tersebut Dan Mereka Tidak Menyelisihi Perintah Nabi Sallallahu Assalam Fakana Rakyuh Maka Adalah Ide Dari Ibunda Umus Salam Ini Menjadi Sebab Fitna Untuk Terjadinya Fitnah Fitnah Disini Berarti Kebingungan Bacam Ilkali Mahdan Bisa Menyatukan Suara Lain Hanya Dengan Wanita Yang Hamka Yang Dungu Kau Kau Yang Tidak Bisa Ngurusi Dirinya Sendiri Yang Tidak Baik Dari Tindakan Wanita Ini Kecuali Seukur Apa Yang Dia Rusak Atau Kurang Dari Itu Maka Suami Tidak Bisa Melihat Darinya Kecuali Hal-hal Yang Membuat Suami Tidak Nyaman Dari Wanita Itu Bela Allah Dan Boleh Jadi Wanita Ini Akan Melahirkan Anak Yang Semisal Dengan Dirinya Dan Jika Ini Terjadi Sudah Istrinya Demikian Anaknya Juga Demikian Maka Suami Ini Akan Bertambahlah Seksaan Demi Seksaan Yang Dialami Maka Hanya Bada Allah Tempat Meminta Tolong Betapa Besarnya Bencana Gara-gara Istri Yang Demikian Ini Keadaannya Oleh Karena Itu Kita Jumpai Nukilan Yang Mengatakan Bahasanya Imam Ahmad Memilih Untuk Nikah Dengan Orang Yang Wanita Yang Kurang Cantik Namun Lebih Namun Lebih Berakad Disampaikan oleh Abu Ahmad Al-Ghazali Di Kitab Nyahiyah Ul-Muddin Bila katakan Imam Ahmad bin Hanbal Lebih memilih Wanita Yang Buta Sebelah Artinya Tentu Cantiknya Sangat Banyak Berkurang Daripada Saudari Perempuannya Padahal Saudari Perempuannya Itu Jauh Lebih Cantik Ketika Ditawarkan Pada Nabi Ini Ada Dua Kakak Beradik Nikailah Salah Satunya Maka Imam Ahmad Bertanya Man Siapakah Yang Paling Berakal Dari Keduanya Tidak Hanya Sekedar Yang Paling Cerdas Namun Yang Paling Berakal Yang Paling Tidak Berperan Yang Paling Bisa Berfikir Jernih Ketika Terdapat Hal-hal Yang Menghukah Emosi Maka Disampaikan Yang Buta Sebelah Maka Nabi Sallallahu Maka Kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal Mengatakan Nikahkan Aku Dengan Wanita Itu Saja Aku Pilih Yang Itu Demikian Kurang lebih Yang Kita Bahas Al-Ali Wasallam Alhamdulillahi Wabbilalamin 695359 Bersihkan Bersihkanlah diri dari riba Dan Gapailah Ridonya Jaman Sekarang Mau cari kerja Susah Mau buka usaha Gak punya ketampilan Nganggur Bosan Sekarang Tidak perlu repot Untuk jadi pengusaha Di Maxindo Kita ada Bum Bisnis Opportunity Maxindo Disini Kita menyediakan Banyak paket usaha Seperti kebab Ice coffee Cappuccino Sosis bakar Dan lain-lain Setiap pembelian paket Bum Akan kami berikan secara gratis Semua kelengkapan Yang mendukung paket usaha Yang Anda inginkan Untuk melihat paket usaha Bum lainnya Silahkan